Pemirsa, kehadiran Partai Perindo di tengah-tengah masyarakat telah dirasakan manfaatnya. Tahayal, Partai Baru yang identik dengan berbagai program prorakyat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal ini menjadi menambah semangat bagi Partai Perindo untuk berkiprah, mensejahterakan masyarakat. Dukungan demi dukungan terus mengalir ke Partai Perindo. Sebagai partai baru dalam kancah perpolitikan nasional yang bersiap untuk merebut kemenangan dengan target tiga besar pada pemilu 17 April mendatang. Bukan tanpa alasan dukungan ini mengalir. Pasalnya, berbagai program prorakyat dari Partai Pimpinan Hari Danus Rubio ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kini dukungan juga datang dari para emak-emak, para para jin di kaki Gunung Ungaran, tempatnya di desa Kelumbutan, Kecamatan Banca, Kepateng Semarang. Melalui kadernya Syafril Nasution, yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil Jateng 1, nomor urut 1, para emak-emak ini siap memenangkan Partai Perindo dan mengantarkan Wakil Ketua Umum Partai Perindo ini ke Senaya. Pengennya ya Pak, Syafril jadi DPR RI Pusat. Bisa ketemu sama Pak Syafril langsung, bukan hanya di TV. Pernah melihat di TV-TV, sekarang langsung melihat bapaknya. Rasa lelah Syafril Nasution menempuh perjalanan panjang ke kaki Gunung Ungaran pun terbayarkan, mendengar komitmen para warganya. Oleh sebab itu, untuk menjaga suara Partai Perindo, Syafril Nasution juga memberikan pemahaman tentang cara pencoblosan surat suara pada hari pemilihan nanti. Itu penting, jadi bahwa jangan sampai menyoblos ini salah, khususnya kepada orang-orang tua kita yang sudah sepuh. Ini perlu kita menjelaskan, karena jumlah partainya sekarang lebih banyak, sehingga kertas partainya lebih besar, sementara tempat penusukan itu, meja tempat itu sangat kecil. Hadirnya Syafril Nasution sebagai calon legislatif mewakili suara masyarakat di Dapil Jateng 1. Diharapkan masyarakat dapat membawa perubahan, khususnya bagi kesejahteraan mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan.